Klarifikasi alasan Todak menyerah melawan Onik Jadi, komunitas Mobile Legends Indonesia tuh baru aja dikejutkan dengan kejadian yang terjadi di turnamen ISL dimana tim Onik Indonesia berhasil maju ke pertandingan selanjutnya tanpa perlu mengalahkan tim perwakilan dari Malaysia, yaitu Todak Lah, kok bisa bang? Nah, ketika pertandingan kedua antara Todak dan Onik akan segera dimulai tiba-tiba pihak ISL tuh memberikan announcement kalau Todak menyerah melawan Onik Indonesia karena kondisi kesehatan dari tim Todak sendiri tidak mendukung mereka untuk bisa bermain secara maksimal Saya disini akan mengumumkan sesuatu hal yang mungkin akan membuat teman-teman sedikit kecewa karena disini Todak memutuskan untuk forfeit atau mundur dari pertandingan karena memang kondisi kesehatan dari pemainnya yang kali ini mungkin bisa dibilang semakin memburuk By the way, jangan lupa like dan follow MLBB News Update supaya kalian gak ketinggalin info terbaru Mobile Legends Dan ternyata nih ya guys, pihak Todak tuh juga menyampaikan kalau isu ini sebenarnya udah ada dari kemarin cuma memang hari ini kondisinya semakin memburuk dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengundurkan diri Terima kasih telah menonton!